Peluang Partai Perindo menjadi peserta pemilihan umum 2019 mendatang makin terbuka lebar. Partai Perindo di berbagai daerah lolos dalam tahapan verifikasi faktual oleh KPUD di berbagai daerah tanah air. Peluang Partai Perindo menjadi peserta pemilihan umum 2019 mendatang makin terbuka lebar. Partai Perindo di berbagai daerah lolos dalam tahapan verifikasi faktual oleh KPUD di berbagai daerah tanah air. Di Sumatera Barat, DPD Partai Perindo Kota Bukit Tinggi lolos verifikasi faktual KPUD setempat. Di Jawa Tengah, DPD Partai Perindo Pemalang telah melengkapi semua persyaratan verifikasi faktual dari KPUD setempat. Hal ini menambah semangat para kader untuk terus berkarya di tengah masyarakat. Di Jawa Timur, seluruh persyaratan verifikasi faktual yang ditetapkan juga dipenuhi oleh DPD Partai Perindo Kepupaten Nganjung. Alhamdulillah kerjaan lancar. Ya, yang ini kita sudah berpengaruhkan di 30 percangkat tadi. Di 20 percangkat sudah terbentuk. Dan perwajilan untuk 30 persen keambilan wanita sudah terbentuk. Begitu pula dengan DPD Partai Perindo Bantul Yogyakarta, ketersediaan data pengurus, keterwakilan perempuan, dan status bangunan kantor dinyatakan lengkap. Kita yakin bahwa kita akan melewati tahapan yang ditetapkan oleh KPU untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Di Sulawesi Selatan, DPD Partai Perindo Luhu Timur juga bersiap mengantongi tiket mengikuti pemilihan umum 2019 setelah nyatakan lolos tahapan verifikasi faktual KPUD Luhu Timur. Partai Perindo sudah dilakukan verifikasi. Dan ternyata bahwa hasil verifikasi itu memenuhi cara. Pasca verifikasi faktual ini Partai Perindo di berbagai daerah di tanah air semakin memantapkan langkahnya menuju pemilihan umum 2019. Tim Ainews melaporkan.